Sajak seorang tua untuk istrinya, karya W.S. Rendra Aku tulis sajak ini, untuk menghibur hatimu, sementara kau kenangkan encokmu, kenangkanlah pula masa remaja kita yang gemilang, dan juga masa depan kita yang hampir rampung dan dengan lega akan kita lunaskan. Kita tidaklah sendiri dan terasing dengan nasib kita, karena soalnya adalah hukum sejarah kehidupan. Suka duka kita tidaklah istimewa karena setiap orang mengalaminya. Hidup tidaklah untuk mengeluh dan mengadu, hidup adalah untuk mengolah hidup, bekerja membalik tanah, memasuki rahasia langit dan samudera, serta mencipta dan mengukir dunia. Kita menyandang tugas, karena tugas adalah tugas, bukannya demi sorga atau neraka, tapi demi kehormatan seorang manusia. Karena sesungguhnya lah, kita bukan debu, meski kita telah reot, tua renta dan kelabu. Kita adalah kepribadian dan harga kita adalah kehormatan kita. Tolelah lagi kebelakang, kemasa silam yang tak seorang pun kuasa menghapusnya. Lihatlah betapa tahun-tahun penuh warna, 90 tahun yang dibelai nafas kita, 90 tahun yang selalu bangkit, melewatkan tahun-tahun lama yang porak-poranda. Dan kenangkanlah pula, bagaimana kita dulu tersenyum senantiasa, menghadapi langit dan bumi dan juga nasib kita. Kita tersenyum bukan karena bersandiwara, bukan karena senyuman adalah satu gedok, tapi karena senyuman adalah satu sikap. Sikap kita untuk Tuhan, manusia sesama, nasib dan kehidupan. Lihatlah, 90 tahun penuh warna. Kenangkanlah, bahwa kita telah selalu menolak menjadi koma, kita menjadi goyah dan bongkok, karena usia nampaknya lebih kuat dari kita. Tapi bukan karena kita telah terkalahkan. Aku tulis sajak ini untuk menghibur hatimu, sementara kau kenangkan encokmu, kenangkanlah pula, bahwa kita ditantang seratus dewa. Terima kasih telah menonton!